Dinda Amelia, gadis berusia 15 tahun ini menjadi salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air SC-182 yang jatuh di perairan Kepolan Seribu Sabtu lalu. Salah seorang yang paling berduka adalah Lena, ibu Dinda Amelia. Telepon yang berisi gambar anak bungsunya terus ia genggam. Sementara, dua kakak Dinda mencoba menenangkan sang ibunda. Dinda berangkat tiburan bersama keluarga tantenya pada 27 Desember 2020. Sabtu lalu, seharusnya mereka sudah tiba di Pontianak. Namun, kabar jatuh pesawat Sriwijaya Air membuat keluarga Dinda shock, apalagi ada nama Dinda di manifest penumpang. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Ritwan, putra dari Beben Sofian, berharap ada mukjizat bagi kedua orang tuanya. Beben Sofian merupakan salah satu penumpang Sriwijaya Air SC-182. Ia menumpang pesawat bersama sang istri, Rasna. Merujuk pada identitas korban yang ada pada pihak keluarga, tepat 10 Januari 2021, Beben Sofian berulang tahun yang ke-59. Pasangan suami istri dari Ponorogo juga menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Sabtu kemarin. Muhnur Kolifatul Amin dan Agus Munarmi terbang pulang ke Kalimantan setelah satu minggu melayat ke Ponorogo. Sesaat sebelum terbang, anak pertama dari enam bersaudara ini sempat melepon adik, meminta doa agar selamat sampai tujuan. Keluarga baru mengetahui jika Muhnur Kolifatul Amin dan Agus Munarmi menjadi korban ketika ada telpon dari saudara di Kalimantan. Komunikasi terakhir ya memang hari Sabtu kemarin sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu hanya pamit, mohon didoakan, kami sudah ada di dalam pesawat, sudah mau terbang. Mohon doanya semoga selamat, lancar sampai di tujuan, sampai di rumah. Duka yang sama dirasakan oleh warga Dusun Menro Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Satu keluarga menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Adalah Supriyanto dan istrinya Rusni, serta putri mereka yang berusia dua tahun, Abida Dania merupakan penumpang Sriwijaya Air SJ182. Keluarga kini hanya bisa berharap agar korban dapat segera ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia